Pemirsa 5 orang terpidana seumur hidup dalam kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. 5 orang terpidana yang difonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Jogina Inggolan selaku kuasa hukum 5 terpidana, dirinya masih mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan yang menyulitkan untuk mengajukan PK. 5 orang terpidana itu yakni Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi, dan Eko. Di persidangan termasuk juga ketika dia di BAP. Oke, tentu kalau kami terburu-buru mengajukan PK dan tidak membalikan keadaan dan membahaskan mereka dari penjara, itu sama sekali akan membuang waktu. Nah, dalam hal ini, dengan munculnya kasus Vina ini kembali dan menjadi perhatian publik, termasuk juga pengatian Bapak Presiden, Kapolri, dan pengawal-pengawal hukum lainnya. Kami berharap ada kerelaan daripada masyarakat yang selama ini mengetahui tetapi tidak berani menyampaikan hal yang benar kepada publik. Tolong dihimbau sebagai bantuan daripada yang bersifat emosional nurani, agar mereka nanti bisa kami minta keterakannya di dalam pengajuan PK di persidangan di Pelanian Kecerbaran. Pihak keluarga dari lima terpidana juga sudah meminta bantuan kepada peradik untuk memungkinkan mengajukan PK atau peninjauan kembali. Pihak kuasa hukum juga meminta kepada masyarakat Cirebon yang dulu melihat lima terpidana saat kejadian kematian Vina dan Eki, agar segera memberikan kesaksiannya. Sebelumnya, ada tiga orang terpidana yang mengajukan PK dalam kasus ini, yakni Sudirman, Rivaldi, dan satu orang lainnya yang telah bebas, yakni Saka Tata. Dari Cirebon, Alvin Saputra, Firdaus, TV One, mengabarkan.